Adalah jajari yang sangat laris sekali ya Mantap Wah ditaburi susu lagi ya bang ya Harga 4.000 ya bang 4.000 aja Mantap Jajari murah Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu kembali ya teman-teman dengan Serobat History Mudah-mudahan teman-teman semua Sehat-sehat selalu, bahagia selalu Dan digambangkan dalam halaman cari rezekinya ya Oke teman-teman Masih mengenai jajari sekolah ya Lokasi kita saat ini masih di SD Gurung Sari Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya Oke teman-teman Pagi ini adalah pagi yang cerah ya Kita mengawali hari kita dengan berbahagia ya Dan penuh harapan ya Untuk menyosong maris depannya Oke Ya teman-teman ya Pisandarannya itu Yang paling belakang ya Yang paling belakang kita ini adalah Es kocok ya Nanti kita akan coba jawab ya Ada pertanyaan dari teman-teman Ya mengenai es kocok ya Rp. 1.000 sama Rp. 5.000 bedanya apa? Harga Rp. 2.000 sama Rp. 5.000 bedanya? Rp. 2.000 penuh Rp. 2.000 biasa Dibagi dua Nah kalau ini Ini jadi segini nih Kalau Ini kalau segini berapa? Kalau segitu Bisa Rp. 2.000 Bisa Kalau Rp. 2.500 setengah ya? Iya setengah Kalau semua berapa? Kalau semua Rp. 4.000 Oh Rp. 4.000 Kalau modalnya berapa nih? Modalnya banyak Banyak ya? Iya Oh gitu ya Jadi ini berapa macam? Banyak sekali ya Bang? Iya Banyak banget Kalau top S kayak itu berapa Bang? Kalau top S Berapa? Jualnya? Rp. 2.000 Biasanya Semuanya di Rp. 2.000 Oh top S itu Rp. 2.000 ya Kalau yang mengiluman yang gede-gede itu ya Yang Rp. 3.000 ya Rp. 3.000 sama Rp. 4.000 ya Oh gitu Jadi Jadi ini Misalnya Nah cuma ini yang Rp. 5.000 Oh Yang CC CC ya CC ya Oh itu Rp. 5.000 Pening di badan itu Bang? Iya Oh gitu ya CC 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 ya C CC C CC ada dua macam ya Yang satu yang begini Yang satu Maka cup gelas ya Jadi bedanya cupnya ini Kalau yang aqua gelas Rp. 2.000 ya Bang ya Kalau yang ini Rp. 3.000 ya Yang begini ya Tapi tergantung sisunya Tergantung sisunya Oh gitu Kalau ini sekarang ini apa? Ini harga Rp. 4.000 ya Coba Susu Boneto Boneto ya Susu Boneto Coba gimana proses pembuatannya Oh jadi pertama-tama kita masukin semua ya Kesitu ya Ini harga Rp. 4.000 ya Bang ya Iya Muras sekali ya Bang ya Iya Oh gitu ya Ini pakai gula ya Ini pakai gula ya Oh iya Biar manis Terus pakai Pakai gula Terus Lalu pakai es Oh pakai es lagi ya Itu sudah habis Oh esnya disuruh dulu di rumah ya Bang ya Itu juga ada bawa tuh Itu kalau pakai gula fungsinya apa Bang? Biar manis Oh biar manis Biar makin enak Oh jadi Boneto itu tadinya enggak kurang manis gitu ya Baru dikocok-kocok ya Bang ya Kalau sekarang tergantung topinya Ini topinya apa aja Gimana komplitnya menurut abangnya Pakai agar Iya boleh Wah mantap lah Ini Rp. 4.000 ya Luar biasa ya Harga Rp. 4.000 Topinya banyak sekali ya Ada agar Ada ini bubuk oreo ya Bubuk oreo juga ada dua ya Ada yang basah Ada yang kering Ada seres Terus ditambah susu Wah mantap ya Luar biasa sekali ya Sangat murah meriah Dan terjangkau ya Untuk anak sekolah Jadi ini adalah jajan yang sangat laris sekali ya Wah mantap Wah ditaburi susu Wah ditaburi susu lagi ya Bang ya Harga Rp. 4.000 ya Bang Rp. 4.000 aja Wah mantap Jajan murah Jajan murah ya Oke Oh terus sekarang yang harga Rp. 2.000 ya Gimana coba lihat Apa aja ya Itu yang bekas aja Bang Iya Banyak itu yang bekas lah Sayang sayang Mau apa ya Iya iya Apa aja lah Suci aja Ini bisa Rp. 2.000 ya Soalnya yang jual Rp. 5.000 Bisa jadi Rp. 2.000 Oh bisa jadi Rp. 2.000 ya Dipecah ya Jadi 3 bagian Oh jadi 3 Jadi harga Rp. 5.000 bisa jadi 3 Jadi jumlahnya jadi Rp. 6.000 ya Bisa jadi Rp. 6.000 ya Iya Soalnya sisinya juga mahal ya Sisi dari sayangnya Cuma Rp. 4.000 Oh gitu ya Sini mana masih Itu ya bentar Sini sudah habis ya Dari Rp. 21 ya Kocok-kocok terus ya Bang Iya Bumbunya pakai apa ya Bumbunya terserah dikasihnya aja Atau yang coklat sama seret Boleh Jadi kalau harga Rp. 2.000 Topiknya apa Bang Cuma dua macam Dua macam ya Kalau yang Rp. 4.000 Komplit gitu ya Mantap Terus apa lagi Bang Ini yang Rp. 2.000 ya Seret sama coklat Mantap Tapi ini ada untung ya Bang Tidak ada Tidak ada untung Bang Saya tidak jual Oh gitu ya Jadi kalau ada komplain gitu Jadi perdagang-perdagang Kalau ada teman-teman yang lihat Bahwasannya ini banyak untungnya juga ya Kata abangnya ada untungnya Katanya ya Ada ya Jadi tidak bakal rugi ya Bang ya Tidak Oke Jadi patut dicoba ya Kalau teman-teman Jualan kayak gini boleh gak Hah Teman-teman aja jualan kayak gini Silahkan Oke Oke teman-teman Ini adalah tampilan Es kocok ya Yang harga Rp. 4.000 ya Ini Rp. 4.000 Tapi luar biasa ya Topengnya banyak sekali Terus Ini yang harga Rp. 2.000 Jadi bedanya Gak terlalu Ini ya Jadi Hampir sama ya Cuman beda topengnya aja Dan Beda Bubuknya aja ya Serbuknya Atau bahannya Jadi ini Rp. 4.000 itu Dia satu Satu bungkus ya Terus Ini yang Rp. 2.000 ini Jadi Satu bungkus Dibagi menjadi Tiga ya Jadi sebenarnya Untuk berjuara Lebih untungannya begini ya Karena Dia bisa menjadi Tiga Kalau ini yang Rp. 4.000 Cuman satu Kalau ini bisa tiga Jadi Keuntungannya lebih banyak Yang Rp. 2.000 ini ya Karena Dia bisa mendapat Rp. 6.000 Tiap satu bungkusnya Tapi Kalau yang Rp. 4.000 ini Cuman satu Tergantung teman-teman Berjualannya Tapi untuk anak-anak sekolah Kebanyakan yang harga Rp. 2.000 ya Jadi untuk satu bungkus Bisa menjadi Tiga bungkus ya Jadi untuk teman-teman semua ya Ini adalah Termasuk ide jualan Yang praktis ya Praktis Karena Bermodalkan Cuman Apa ya Cuman bahan Bahannya cuman Es Es yang diserot Terus Serbuk ya Serbuk minuman Kita bisa beli banyak Di pasar-pasar ya Terus sama Apa ya Sama topeng-topeng ya Untuk topeng-topengnya sendiri Cuman sedikit Jadi Kita bikinnya Tidak terlalu banyak juga ya Jadi ini Praktis sekali ya Tidak terlalu banyak Memakan Waktu ya Dan Tidak capek ya Jadi bisa dicontoh ya Untuk teman-teman semua ya Ini akan kita jelaskan disini ya Jadi untuk Bahan-bahannya Seperti yang Anda lihat ya Di depan kita ini adalah Es serot ya Jadi Persiapan es serotnya dulu Terus Ke atas kita ya Ini adalah topeng-topengnya Ini adalah Bubuk oreo ya Ada yang Basah Dan ada yang kering Terus ada Susu Terus Seres ya Terus Ditambah sama Agar ya Jadi untuk topengnya itu Tinggal selera teman-teman ya Kalau mau untungnya banyak Tinggal Tidak usah dikasih topeng Juga tidak apa-apa ya Dan Yang terakhir Ini adalah Seperti ini ya Ini minumannya ya Bang ya Ini macam-macam Banyak sekali ya Ini macam-macam Banyak sekali ya Ada coklatos Ada Apa ini ya Apa namanya ini ya Milo Terus Banyak sekali ya Buanglah sampah pada tempatnya ya Sambah tuh Pada temannya Pada temannya Pada temannya Pada temannya aneh badai ku agar menunggu agar Sarah di atas coklat Coklat Bagaimana rasanya Wah khususnya banyak Neng siapa namanya Neng Beli apa itu Ini rasa apa ini Rasa apa ini putih Nantemang ke sana Fission pack Oke teman-teman ya luar biasa sekali ya S-Root ini termasuk jajanan favorit ya di sekolah ya Dan juaranya ya Walaupun cuacanya di Tasik Malaya Rada mendung ya Tapi S-Root ini selalu laris ya Ya mungkin karena Tidak terlalu mahal dan terjangkau ya Untuk anak sekolah dah Ya dan anak sekolah sangat menyukai ya Jajanan yang satu ini ya Jadi kesimpulannya Bahwasannya ya Bapak Andang ini dia berjualan Tidak mengambil untung yang gede-gede ya Jadi Dia mengambil untungnya sedikit Tapi Laris gitu banyak gitu Jadi dia menghitung omsetnya ya Walaupun untung seribu rupiah Tapi kan dia Laris gitu ya Daripada untung banyak Jarang gitu ya Cuman ya Bisa menjadi faktor kecemburuan juga ya Untuk pedagang yang lain ya Masalahnya Video terlalu ramai sekali ya Dan sangat laris sekali ya Jadi banyak teman-teman Pedagang yang lainnya ya Yang rada Ya cemburu sedikit ya Oke teman-teman mungkin segitu aja ya Share video dari kami ya Mudah-mudahan terjawab ya Lewat video ini Untuk teman-teman yang telah menanyakan Mengenai Es serut Ataupun es kocok ya Bahannya Dari apa Terus Coklatnya Coklat apa Benar-benar terjawab ya Lewat video yang tadi ya Terima kasih ya Untuk teman-teman Yang telah menyimak Dukung terus ya Channel kami Mudah-mudahan channel ini Cepat berkembang ya Dan bermanfaat ya Untuk para pejuang-pejuang rupiah Dimanapun anda berada ya Oke Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 9ro Terima kasih Facebook Terima kasih